Bab 1526 kembali, hitung keuntungannya, delapan, Qian Lei, ah, maafkan aku. Mata Tuhan, aku, ketika semuanya tenang kembali, itu sudah setengah jam kemudian. Atas permintaan kuat Qian Lei, dengan hidung memar dan wajah bengkak, dia dikurung di ruangan terpisah sendirian. Dia merasa bahwa dia pasti memiliki percakapan yang baik dengan mata para dewa. Artefak dengan ciri hidup ini benar-benar curang, Lang Suanyu tidak berani tinggal terlalu lama. Bagaimanapun, dia membawa mata dewa, dan mata Lan mungkin menatapnya dengan sedikit aura pembunuh. Karena itu, setelah semuanya beres, dia buru-buru membawa Bai Siu Siu kembali ke kediamannya, kembali ke kediaman, Lang Suanyu dan Bai Siu Siu saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Mata Tuhan ini benar-benar sedikit mencengangkan. Untungnya, itu adalah Qian Lei. Saya khawatir akan lebih merepotkan untuk mengubah individu. Namun, masalah mata para dewa memang sedikit rumit. Jika identitas Qian Lei tiba-tiba terungkap di medan perang, maka itu akan menjadi yang paling merepotkan. Saat itu, saya sangat ingin melihat bagaimana menatanya. Saya tidak tahu apakah Qian Lei dapat berkomunikasi dengan Eye of the Gods. Selain artefak untuk mitra ini, sebenarnya ada dua harta karun teratas yang paling penting. Lang Suanyu memanggil pemburu harta karun dari tubuhnya. Abao, nasihat apa yang kau punya tentang Jing Lei Kuo dan Si Dian Kuo? Lang Suanyu bertanya pada pemburu harta karun. Buah petir dan buah si Dian adalah sumber petir dan induk listrik. Itu adalah harta karun tertinggi di alam semesta. Energi yang terkandung tak tertandingi. Itu bukan lagi keberadaan tingkat artefak, bahkan artefak super tidak dapat dibandingkan dengannya. Cacing di langit menyebabkan perlombaan meningkat. Terlebih lagi, Jing Lei Kuo dan Si Dian Kuo ini jauh lebih mendominasi. Setelah lelang, saya tidak banyak menontonnya. Tetapi sekarang saya kembali, cara memanfaatkan kehadiran tingkat atas ini menjadi sangat penting. Binatang pemburu harta karun dengan hormat berkata, Tuan, keberadaan sumber guntur, induk listrik, dan cacing udara dapat dikatakan sebagai salah satu asal-muasal alam semesta. Atau salah satu bagian dari alam semesta. Mereka adalah yang tertua di alam semesta. Keberadaan juga keberadaan yang paling murni. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah dengan menggunakannya sebagai otoritas Anda. Otoritas? Lansuanyu memandang pemburu harta karun dengan bingung. Pemburu harta karun mengangguk dan berkata, Ya, itu adalah otoritas. Anda lihat, sembilan elemen yang Anda kendalikan adalah air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, kehancuran, dan penciptaan. Sembilan atribut ini, sesungguhnya itu adalah otoritas Anda. Itu adalah otoritas Anda pada para dewa pada awalnya. Semua dewa yang sejenis berada di bawah Anda dan didukung oleh otoritas Anda. Nanti ketika manusia berurusan dengan kita, itu persis dengan mereka. Dengan dukungan beberapa raja besar, mereka merampas sebagian dari otoritas Anda yang memungkinkan basis kultivasi Anda menurun, sehingga mencapai tujuan mereka. Namun, sembilan otoritas yang awalnya Anda miliki dapat dianggap sebagai asal mula alam semesta kecuali untuk penciptaan dan kehancuran. Selain hal di atas, tujuh atribut lainnya hanyalah otoritas di dalam alam dewa kita. Sumber guntur, induk listrik, dan cacing udara. Mereka semua adalah kekuatan kosmik. Begitu Anda bisa mengubahnya menjadi milik Anda sendiri. Otoritas. Kemudian, ketika alam dewa tercapai di masa depan, alam dewa kita juga akan memiliki tiga karakteristik ini. Menggabungkan dengan sembilan kekuatan asli Anda akan membuat Anda lebih kuat dari sebelumnya. Lansuanyu berkata, Jadi bagaimana saya memiliki otoritas ini? Bisakah itu dilakukan sekarang? Binatang pemburu harta karun berkata, Awalnya tidak mungkin. Jika Anda ingin memiliki otoritas seperti ini, Anda perlu mengembalikan ke level raja. Tapi itu untuk sumber guntur, induk listrik, dan cacing di masa kejayaan. Relatif dengan kata lain, status worm kosong saat ini relatif utuh, dan itu sendiri pernah menjadi otoritas Anda. Tidak sulit untuk memulihkannya dan menyatu kembali dengan Anda. Saat itu, worm kosong itu tidak bergantung pada dewa. Anda tidak sepenuhnya berintegrasi ke dalam otoritas Anda. Itu adalah Anda untuk memperluas alam para dewa, sehingga Anda terus-menerus melepaskan kekuatan ruang, menggunakannya sebagai media untuk berkomunikasi dengan planet yang lebih jauh. Sekarang Anda telah pulih ke tingkat dewa, saya percaya, kong cacing-cacing tersebut dapat diintegrasikan kembali. Sumber guntur dan induk listrik sekarang sangat lemah. Setelah cacing-cacing angkasa melebur, basis kultivasi Anda akan naik lagi, dan kemudian Anda akan mengontrol keduanya. Seharusnya gak jadi masalah besar. Lagi pula, kalian sudah mengalami baptisan Jiucai Heaven dan kehancuran alam semesta di bumi. Sumber guntur dan induk listrik juga memiliki spiritualitas. Jika tidak ingin dimusnahkan di alam semesta, mereka membutuhkan suplemen energi. Sebagai tuan dari mereka, setidaknya mereka tidak akan dihancurkan. Saya pikir dengan komunikasi yang cukup, itu mungkin untuk berhasil. Lansuanyu mengangguk dan berkata, kalau begitu yang Anda maksud adalah bahwa saya kamu harus kembali ke akademi dulu dan mendapatkan serangga kosong. Lalu coba gabung dengan Thunder dan Purple Lights. Ya, itu masalahnya. Selama integrasi, aku sarankan kamu melakukannya di Rising Dragon Platform. Ada Rising Dragon Pillars. Artefak super yang semula milikmu ini duduk di sini. Pada saat itu, meskipun kamu membutuhkan cukup energi, itu akan cukup untuk mendukung. Ini yang paling aman, aku mengerti. Itu saja. Jika aku punya kesempatan, aku akan kembali. Satu perjalanan, jika keberadaan tiga alam semesta utama pada tingkat aslinya, jika mereka semua dapat bergabung, itu seperti mengambil harta surga, materi dan bumi dalam kultivasi asli, itu akan membuat tingkat kultivasi mereka meningkat secara signifikan. Namun, gerakan ini pasti tidak akan kecil. Anda harus menemukan kesempatan yang tepat. Perang ini sendiri adalah sebuah kesempatan, tetapi Anda masih harus mendapatkan kembali cacing kosong terlebih dahulu. Dan dalam hal ini, Anda harus berhati-hati. Bagaimanapun, persepsi klan Yukong tentang cacing kosong adalah sangat tertarik, keuntungan terpenting dari lelang ini telah dihitung. Saat ini, keuntungan terbesar adalah dua harta super Jinglei dan Zidian. Hubungi komunikasi, hubungi Huang Yuanlong dan beritahu dia aku dan Bai Xiu Xiu sudah kembali. Lalu aku menghubungi klub Tianlong dan menyuruh mereka untuk membiarkan suku Laut Biru melapor kepadaku, suku Laut Biru adalah ras pengikut dari suku Naga. Suku Laut Biru dicirikan dengan kecerdasan yang lebih tinggi, pintar dan patuh. Itu adalah favorit Naga. Pelayan Apalagi, mereka cukup banyak di Dragon Star, ras dengan sejarah panjang. Lan Suanyu memiliki komando dari suku Laut Biru, salah satunya karena suku Laut Biru lebih baik ditempatkan sebagai ras pengikut suku Naga, dan yang lebih penting, lebih mudah baginya untuk berbaikan dan menjadi anggota suku Laut Biru. Selain itu, dia mengatakan paling awal bahwa dia dan Bai Xiu Xiu berasal dari klan Blue Ocean. Para naga secara alami telah menyelidiki hal ini, tetapi penjelasan mereka sangat sederhana. Sebagai naga liar, mereka menyembunyikan diri, dan bahkan orang-orang di sekitar mereka tidak tahu bahwa mereka adalah naga. Kemudian, mereka mulai menemukan kehidupan mereka sendiri, dan kemudian mereka tiba di Feng. Long Cheng, mengenai pernyataan tersebut, hal yang paling aneh adalah bahwa masyarakat Samudera Biru mengenalinya. Meskipun suku Samudera Biru memiliki kebijaksanaan, mereka hampir setara dengan tidak ada perkembangan teknologi, dan jumlah suku Samudera Biru di seluruh Draco lebih dari 1 miliar. Bagaimana kita bisa menyelidikinya secara spesifik? Dan ada ras naga liar yang kuat yang tumbuh di antara ras Samudera Biru. Bukankah ini hasil dari naga? Ini adalah kredit. Oleh karena itu, ketika klub naga pada hari itu memeriksa identitas Lansuanyu dan Bai Xiu Xiu, setelah menanyakan tentang situasi spesifik, orang-orang lanhai tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ya, jika ada hal seperti itu, kami membina pemimpin, mereka. Besar. Untuk itulah, suku Blue Ocean benar-benar mendapatkan beberapa penghargaan dari suku naga, Tianlong akan merespons dengan cepat, dan besok, kepala suku Laut Biru akan melapor kepadanya secara pribadi, segera setelah Lansuanyu selesai berkomunikasi dengan klub Tianlong. Huang Daoki dan Huang Yuanlong serta putranya tiba, di saat yang sama, ada sejumlah besar pelayan dan segala macam kebutuhan sehari-hari, semuanya dikirim dengan cara yang paling mewah, begitu dia memasuki pintu, Kaisar Daoki melihat Lansuanyu dan Bai Xiu Xiu dan bergegas maju beberapa langkah, dan berkata dengan senyum lebar, Selamat, Tuan Lan. Bab 1527, Marsikal dari suku Laut Biru, Lansuanyu buru-buru berkata, Patriar, kamu bisa memanggil namaku secara langsung. Beraninya kamu menjadi orang dewasa, Huang Daoki berkata dengan jujur, bagaimana kamu melakukan itu. Kamu mungkin tidak tahu. Sekarang kita adalah klan naga di dalam, semua orang telah menyadari bahwa Anda pasti akan menjadi seorang ksatria naga. Dan bahkan kandidat pertama untuk menjadi pewaris pertama. Status Anda di klub naga tidak kalah dengan ksatria naga manapun. Pada pelelangan ini, Anda ini bahkan lebih sering terjadi atas nama klan naga kami yang terbukti. Tuan ini adalah masalah waktu. Meskipun Anda adalah tetua klan kami, etiketnya masih sangat diperlukan. Di masa mendatang, kami akan mengandalkan kami berdua di kota Hongliong. Senyuman di wajahnya saat ini sudah pasti dari hati, baginya sil ini sangat cocok. Kontrak milenium itu hanyalah sentuhan sihir. Saat status Lansuanyu di klan naga meningkat, Huang Yu and Long, yang telah menandatangani kontrak seribu tahun dengan mereka, kini juga meningkat di klan tersebut. Dia memimpin penandatanganan kontrak milenium, dan juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lan dan Siu-Siu. Telah ditentukan sepenuhnya sebagai penerus patriark berikutnya, Kaisar Daoki Benar, bersama dengan penampilan Lansuanyu dan Bai Siu-Siu dalam tantangan Rokie masa depan, ditambah dengan kembalinya para dewa, mengejutkan seluruh keluarga naga. Menurut sumber internal, ia yang semula memiliki kontrak 10 tahun dengan Tianlong First Sheet, kini menjadi selebriti di depan Tianlong First Sheet. Dia juga diakui sebagai putri baptis oleh Sang Chu Jia, ibu kandung pertama Tianlong, dan pemimpin naga generasi sebelumnya. Untuk sementara, itu bisa digambarkan sebagai pusat perhatian. Ini bukan lagi masalah membuat ksatria naga di masa depan. Lebih penting lagi, di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi yang pertama, atau setidaknya penerus yang kedua. Inilah yang paling dihargai oleh naga, kota Hongliung telah bangkit karena ini, dan sekarang Huang Daoki bukan lagi yang terakhir di antara pemilik kota besar. Kemakmuran kota Hongliung meningkat pesat. Semua ini dilakukan oleh dua orang di depanmu, Lan Suanyu diakui oleh Sang Chu Jia sebagai putri baptis, yang setara dengan secara langsung meningkatkan generasinya ke tingkat yang sama dengan kursi pertama Tianlong. Benar-benar ingin berbicara tentang senioritas, lebih tinggi dari Kaisar Daoki. Ini juga alasan mengapa Kaisar Daoki memanggil Lord Lan begitu dia melihatnya. Setelah beberapa kata salam, Kaisar Daoki berkata, Tuan Lan, bisakah kamu tinggal lebih lama ketika kamu kembali kali ini? Semua klan kami di kota Hongliung ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah kami bisa meluangkan waktu untuk bertemu denganmu, Lan Suanyu mengerutkan kening. Wei Wei, berkata, Patriar, Anda bukan orang luar. Saya hanya akan mengatakannya. Segera, perang yang kemungkinan akan menyapu federasi akan dimulai. Saya kembali kali ini terutama untuk mengambil alih armada suku Blue Ocean, Blue Ocean. Bukankah armada klan berhenti di dekat kota Fengliung kita? Kita mungkin harus bergegas ke ladang pembantaian sesudahnya. Begitu cepat? Huang Daoki terkejut, sebagai salah satu dari 12 penguasa kota besar, dia masih mengetahui tentang perang melawan alam Scarlet. Tapi aku tidak menyangka itu akan secepat itu, dan bahkan Lan akan dipanggil, Lan Suanyu berkata, ini adalah keputusan asosiasi naga langit. Saya harus menunggu perintah untuk tindakan tertentu. Namun, menurut perintah militer asosiasi naga langit, dalam 10 hari, kita harus memimpin armada ke lokasi yang ditentukan, mengerti. Apakah ada yang perlu kami lakukan? Dalam hal logistik, jangan khawatir, kami akan mengurus semuanya oleh kota Fengliung. Tapi, manajemen Dragon Ray sebenarnya jauh lebih kacau dibandingkan dengan federasi Douluo. Ras yang berbeda di Draco memiliki objek lampiran yang berbeda. Suku-suku besar seperti suku laut biru bergantung pada seluruh suku naga, dan setiap kota memiliki sejumlah besar suku laut biru, tapi Blue Ocean Race jelas tidak kuat di antara ras utama Dragon Star. Tidak mudah bagi nenek moyang kaisar Daoki untuk memenangkan pasukan suku laut biru untuk ditempatkan di kota Hongliung. Namun, untuk efektivitas tempur suku Blue Ocean, mereka sebenarnya tidak terlalu optimis. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, tolong beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan. Lansuanyu bertanya, Wang Daoki tersenyum pahit, efektivitas pertempuran suku Blue Ocean terbatas. Satu-satunya keuntungan mereka adalah mereka patuh. Tetapi mereka juga sangat diintimidasi. Oleh karena itu, armada suku Blue Ocean sebenarnya tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Senjata dan peralatan semuanya dilengkapi. Belum lengkap. Lansuanyu mengangguk sedikit, aku mungkin juga mendengarnya. Orang-orang dari Blue Ocean akan datang besok. Kita akan melihat waktu itu. Kursi pertama juga berjanji untuk mengalokasikan sumber daya untuk kita dalam hal kapal perang. Suplemen, Kaisar Daoki sedikit mengernyit dan berkata, sebenarnya, dengan status Anda saat ini, Anda benar-benar harus meminta klub Tianlong untuk memimpin ras yang lebih kuat. Armada Blue Ocean, Anda masih tidak memiliki terlalu banyak harapan. Lansuanyu tersenyum tipis dan berkata, itu karena armada laut biru milik kota Fenghu. dalam perang ini, kita pasti bisa memenangkan perang ini. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki pahala militer di kota Hongliong? Dengarkan, dia, Huang Yuanlong disampingnya tidak bisa membantu tetapi berkata, Lan, kamu benar-benar untuk keluarga. Kaisar Daoki juga tersentuh, karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain mengapalan Suanyu ingin memimpin klan laut biru, terserah kamu sih. Tapi kamu harus memperhatikan keselamatan. Huang Daoki berkata, dalam hal sumber daya, senjata dan perlengkapan. Kami juga mencoba memobilisasi beberapa untuk Anda. Bukankah masih ada beberapa hari lagi? Saya memobilisasi sumber daya di sini, setidaknya untuk memastikan bahwa kapal perang dari suku Blue Ocean dapat lepas landas dengan lancar. Lansuanyu tercengang, apa sih yang lepas landas dengan lancar? Mungkinkah kapal perang klan Blue Ocean telah rusak sampai-sampai harus terbang? Tampaknya situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Dia tahu tidak mungkin bagi Blue Oceans untuk memiliki kapal perang, tetapi paling banyak tidak dilengkapi dengan senjata dan amunisi, dan kinerjanya sedikit lebih buruk. Tapi sekarang, tampaknya lebih dari itu, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Besok, mari kita pergi ke Blue Ocean klan untuk melihatnya. Jika bapak bangsa itu nyaman, ikut dengan kami. Huang Daoki, bagaimanapun, memiliki sumber daya kota besar. Angkatan bersenjata masih membutuhkan dukungannya, situasi spesifik harus menunggu untuk melihat situasi suku Laut Biru. Fakta bahwa suku Laut Biru patuh memang sifat rasialnya. Pagi-pagi sekali, kepala klan Laut Biru telah tiba. Setelah para pelayan di luar melaporkan, Lansuanyu dan Bai Siu Siu bertemu dengan kepala klan Laut Biru di ruang tamu, ini adalah sosok yang tinggi, lebih tinggi dari 2 meter, dan sosok yang kuat. Orang-orang samudera biru yang besar menarik napas dalam-dalam, dan basis kultivasi mereka cukup tidak lemah. Energi di dalam tubuh sangat kuat. Tetapi dalam hal intensitas dan fluktuasi garis keturunan, tampaknya seperti itu, klan Laut Biru Marsikal Lanbo, beri penghormatan kepada Lord Lan dan Lord Siu Siu. Orang kuat dengan level Dewa Sejati ini mungkin berlutut dengan hormat, dan memberi hormat pada Lansuanyu dan Bai Siu Siu. Ini adalah perbedaan dalam status dan status. Selain itu, level Dewa Sejati dari klan Laut Biru dibandingkan dengan level Dewa Sejati dari klan Naga. Dua konsep, Lansuanyu berkata, sama-sama, Marsikal Lanbo, silakan bangun dan bicara, Rambo terlihat hormat berdiri, tapi tidak berani menatap mata, dan dua, Chuisho berdiri, sangat hormat. Sebagai pengikut klan Naga, klan Laut Biru sudah menjadi tokoh teratas klan Laut Biru dan satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati di klan Laut Biru. Namun, di depan klan Naga, terutama Lansuanyu di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang satria naga. Bahkan lebih mungkin menjadi kepala klan Naga di depan keberadaan, itu benar-benar tidak kasar sama sekali, Lansuanyu berkata, karena Marsikal Lanbo ada di sini, mari kita lihat pasukan. Setelah itu, kita akan siap untuk berangkat, ya. Lanbo dengan hormat setuju, Tuan Lan, tolong, Lansuanyu berkata, sebentar, aku tidak meminta Santo datang. Lan, kami sudah datang. Wong Daj dan anaknya datang lebih awal. Mereka bahkan lebih memperhatikan seluruh pasukan Lansuanyu daripada Lansuanyu. Bagaimanapun, ini adalah harapan masa depan kota Hongliong. Kaisar Daoki bahkan membayangkan bahwa di masa depan, jika Lan dapat mewarisi kursi pertama Naga Langit, ia mungkin akan dipindahkan ke kota Naga Langit untuk menjadi penguasa kota. Bab 1528 belum diluncurkan dalam 20 tahun, Lanbo buru-buru melangkah ke depan, memberi hormat kepada Kaisar Danj, Huang Yuanlong dan putranya dengan senyum di wajahnya. Ini adalah perbedaan kelas, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, Lanbo tidak memiliki status di sini. Ayah dan anak kerajaan juga terbiasa dengannya. Kaisar Daoki berkata, Lanbo. Pada periode waktu berikutnya, tugas terpentingmu adalah melindungi Master Lan dan Siyu-Siyu. Jika terjadi kesalahan, kamu tahu konsekuensinya. Lanbo buru-buru berkata dengan ketulusan dan ketakutan, pasti, pasti. Bahkan jika seluruh kehidupan klan kita habis, kesejahteraan Master Lan harus dilindungi, Lan Suanyu agak canggung. Anda tahu, di Federasi Douluo, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati pada dasarnya sudah berdiri di atas. Bahkan jika kekuatan dewa sejati dari suku laut biru tidak terlalu kuat, itu setingkat dewa sejati. Berikut tampilan perbudakan di atas lututnya, apakah masalah terbesar yang mengganggu perkembangan Dragon Star dan bahkan Federasi Loma adalah teknologi dan arah penelitian? Saya khawatir ini lebih dari itu. Dalam analisis terakhir, akar penyebab terbesar adalah masalah kelas. Kelasnya dibedakan dengan jelas, sehingga ras yang relatif lemah tidak memiliki peluang untuk membuat tanda mereka. Bahkan jika mereka dapat memiliki tingkat kekuatan tertentu, sulit bagi mereka untuk menunjukkan potensi penuh mereka. Dan di antara naga, apakah ada lebih sedikit cacing? Namun, ini bukanlah masalah yang perlu dia pedulikan sekarang, lagi pula, dia bukanlah pemegang kekuatan Federasi Loma. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Suanyu berkata, kalau begitu mari kita pergi ke klan Lanhai untuk melihat situasi spesifik. Ya, Tuan Lan. Lanbo berkata dengan cepat, semua orang keluar dan menaiki kereta naga milik Kaisar Dad. Sebagai kereta naga milik penguasa kota. Secara alami mudah untuk menampung orang sebanyak itu. Naga yang lebih rendah sendiri menarik mereka ke udara dan langsung pergi ke pinggiran. Mengenai pos militer, Lan Suanyu belum datang secara langsung setelah begitu lama datang, kesadaran spiritualnya menyebar. Merasakan segalanya di luar, bintang naga memang terlalu indah. Luasnya tutupan vegetasi membuat seluruh planet ini penuh vitalitas. Saat Anda melihat ke bawah dari udara, Anda bisa merasakannya dengan kesadaran ilahi, dan itu terasa sangat jelas. Nafas kehidupan yang kaya menguap dari tanah seperti uap, dan bertahan di permukaan planet, kereta naga terbang sekitar satu jam dan mulai menurunkan ketinggiannya. Perasaan ilahi Lan Suanyu juga merasakan bahwa ada pangkalan militer di hutan, kereta naga mendarat dengan mulus di tanah, dan sudah ada banyak aura kehidupan di luar. Mobil naga berhenti, Lan Suanyu masih meminta Kaisar Daj untuk keluar dari mobil terlebih dahulu, dan kemudian dia mengikuti. Dia juga mengandalkan dukungan Kaisar Daj dalam sumber daya. Wajah ini harus diberikan, semua orang berbaris dan keluar dari mobil. Di luar, sekelompok tentara Blue Ocean berbaris rapi, masing-masing dengan kepala tegak. Mereka awalnya berkulit biru, mengenakan seragam militer biru muda, tapi mereka terlihat sangat tegak. Sekilas penampilan honorer klan Blue Ocean klan ini masih cukup bagus. Jarak mereka semua 2 meter, mereka penuh energi dan tubuh yang kuat, dan semuanya memancarkan atmosfer yang lumayan. Ada sekitar seribu penjaga kehormatan. Momentumnya menekan, dalam hal intensitas energi master jiwa manusia, tingkat rata-rata penjaga kehormatan klan Samudera Biru ini di atas level Kaisar Jiwa Cincin ke-6, saya harus mengatakan bahwa Federasi Longma memang jauh lebih unggul dari Federasi Do'uluo dalam hal efektivitas pertempuran individu. Ras Samudera Biru ini masih merupakan ras yang lebih lemah, mampu mengumpulkan begitu banyak orang kuat, selusin jenderal depan suku Laut Biru tidak lemah dalam aura, dan di antara mereka ada empat yang mencapai tingkat dewa. Tetapi mereka tidak memiliki tingkat dewa sejati seperti Lanbo, para jenderal berdiri tegak dan memberi hormat pada Lansuanyu dan yang lainnya, Lanbo telah melangkah maju, mendatangi para jenderal, dan menoleh ke Lansuanyu dan Huang Daoki, marsekal Lanbo dari Angkatan Laut Biru, memimpin jenderalnya, telah melihat Tuan Lan dan Tuan Kota Tuan. Tolong beri perintah, Huang Daoki bertanya pada Lansuan. Yu memberi isyarat untuk bertanya, kali ini Lansuanyu tidak sopan, dan dia adalah komandan pasukan ini untuk beberapa waktu yang akan datang, Lansuanyu mengambil beberapa langkah ke depan, halo semuanya, saya Lan. Kamu juga harus tahu bahwa ketika saya masih kecil. Saya berasal dari klan Blue Ocean kami. Oleh karena itu, ketika saya mungkin menghadapi perangkapan saja, saya mengambil inisiatif. Minta Tianlonghui untuk datang dan memimpin pasukan suku Blue Ocean kami. Saya hanya memiliki satu persyaratan, yaitu perintah dan larangan. Baik di medan perang atau selama pelatihan, saya membutuhkan Anda masing-masing untuk sepenuhnya mematuhi perintah saya. Melanggar perintah adalah pelanggaran. Perintah militer. Ya, silakan ikuti perintah Tuan Lan. Lanbo berteriak, dan para jenderal di sampingnya segera berkata dengan seragam, oke, bawa kami ke kapal perang untuk melihat, kata Lansuanyu, Lanbo ragu-ragu sedikit, dan dengan cepat melangkah maju. Ketika dia datang ke Lansuanyu, dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Lan, apakah Anda benar-benar akan melihat kapal perang? Hah? Apa? Lansuanyu menetapnya dengan bingung. Lanbo berkata dengan sedikit malu, Tuan Lan, suku Laut Biru selalu lemah dan tidak dianggap serius. Kapal perang yang ditugaskan kepada kami masih 50 tahun yang lalu. Dalam 20 tahun terakhir, kapal perang kami belum disetujui. Aku telah berada di udara. Jadi, Lansuanyu terkejut, meskipun dia mengira armada Klan Laut Biru tidak akan kuat, dia mendengar petunjuk dari kata-kata Kaisar dan sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka akan terlalu buruk. Belum pernah lepas landas dalam 20 tahun? Kapal perang masih bisa digunakan? Kalau begitu, apakah kapal perang kita dalam perawatan sepanjang waktu? Lansuanyu bertanya dengan cemberut, itu sudah pasti. Orang-orang Blue Ocean kita dikenal karena ketekunannya, meski tidak dihargai dan kita tidak kuat. Tapi dalam hal ketekunan, Anda bisa yakin. Apalagi saya jamin Anda akan mampu melakukannya dan Anda dilarang. Anda dilarang. Urutan adalah instruksi utama kita. Oke, bawalah aku melihatnya. Ekspresi Lansuanyu sedikit rileks, seorang tentara, yang paling penting adalah disiplin militer yang bahkan lebih penting daripada kapal perang. Jika ada masalah dengan kapal perang, Anda masih bisa memikirkan solusi dari sumber daya, tetapi jika tentara memiliki disiplin militer yang longgar. Itu akan menjadi masalah besar. Dia tidak punya banyak waktu untuk melatih pasukan. Terus terang, dia tidak tahu bagaimana cara melatih tentara, ya? Lanbo berjanji dan melambaikan tangannya, dan sederet kendaraan telah bergerak, Lansuanyu membawa Bai Siu-Siu dan Lanbo ke mobil pertama, dan Kaisar Daoki serta putranya masuk ke mobil kedua. Mereka juga datang untuk menemani tamu. Setelah menaiki kendaraan, Lanbo memerintahkan untuk mengemudi. Semua penjaga kehormatan memperhatikan dan mengawasi mereka masuk jauh ke dalam pangkalan, area pangkalan laut biru cukup luas. Saat mobil dikendarai, Lanbo memperkenalkan Lansuanyu, Tuan Lan, pangkalan laut biru kami di kota Hongliong adalah satu-satunya. Yang terbaik. Pemuda samuda biru akan dikirim ke sini untuk melakukan wajib militer. Markas kita meliputi area seluas 100 km persegi. Saat ini, total ada 2 juta pejuang samudera biru yang ditempatkan di sini. Berbagai latihan dilakukan. Di antaranya, menurut saya yang bisa turun ke medan perang, ada jutaan orang. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan ras yang kuat, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menyanyakan upaya untuk melaksanakan perintah di medan perang. Lansuanyu mengangguk sedikit sambil mendengarkan. Suku Lanhai memiliki populasi sekitar 1 miliar, tetapi pasukannya hanya 2 juta. Rasio ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Dengan kekayaan Federasi Loma. Ini sudah mewakili ras lemah dan kecil. Bagaimana dengan armadanya? Berapa jumlah kapal perangnya? Mengapa mereka tidak dibor di udara dalam dua dekade terakhir? Tanya Lansuanyu, ada senyuman pahit di sudut mulut Lanbo. Kata orang dewasa, lebih baik samudera biru melayani manusia. Perang bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Di medan perang, kita hanya bisa menjadi umpan meriam. Mengatakan itu kasihan kita. Sekarang kapal perang ini masih 50 tahun yang lalu yang mulia Raja Laut Biru akhirnya mendaftar ke klub Tianlong untuk mendapatkannya. Saat ini total ada 12 kapal perang. Anda akan tahu bagaimana keadaannya. Bab 1529 Tembaga dan Besi Rusak Lansuanyu juga memperoleh beberapa informasi tentang jumlah kapal perang yang dimiliki oleh Blue Ocean dari Tianlonghui. Menurut Tianlonghui, suku Laut Biru memiliki kapal perang kelas kapal perang serta banyak kapal penyerang meteor yang kuat. Ini juga merupakan konfigurasi yang sangat bagus tapi melihat penampilan Lanbo yang ragu-ragu dan tersendat-sendat. Armada ini mungkin segera Lansuanyu mengkonfirmasi beberapa dugaan buruknya dengan matanya. Kapal perang dengan gaya berbeda muncul di depan matanya. bagaimana Anda menggambarkan kapal perang ini? Perasaan pertama adalah begitu banyak variasi. Ya, belasan kapal perang tidaklah sama. Ada yang panjang, ada yang bulat, dan ada yang datar. Jika ini adalah museum, UM, atau museum sejarah, Lansuanyu akan sangat tertarik dengan kapal perang ini. Tetapi pada saat ini, melihat kapal perang ini, satu-satunya perasaan di hatinya adalah, jenis tembaga pecah apa ini, tidak heran Raja Dajakan mengatakan untuk membantunya memastikan bahwa kapal perang tersebut dapat diluncurkan. Iya. Bisakah kapal perang ini lepas landas? Sudah 20 tahun tidak terbang. Biarpun bisa, bisakah benda rusak ini memiliki efektivitas tempur, wajah Lansuanyu menjadi sedikit jelek, dan bayi siu-siu yang berdiri di sampingnya juga tampak tercengang, mereka terbiasa melihat armada manusia yang luar biasa dan kuat. Formasi yang tertata rapi, kapal perang yang ramping dan kuat, dan armada ruang angkasa yang hampir tak terkalahkan. Tapi apa ini sekarang? Bisakah tumpukan tembaga yang rusak ini berperang di luar angkasa? Lansuanyu telah melihat armada Federasi Longma, dan perasaannya pada saat itu hanyalah gado-gado. Jadi sekarang sepertinya gado-gado yang asli masih bagus, pokoknya masih punya kemampuan bertarung tertentu, sekarang dia mengerti betul mengapa kepala naga dan konstelasi pertama Pegasus akan memimpin dua ras untuk mengintegrasikan seluruh galaksi kuda naga. Bagaimana dengan ketidaksesuaian, setiap ras memiliki haknya masing-masing? Ras yang kuat akan memiliki kapal perang yang lebih kuat. Dan ras yang lebih lemah akan diberi semacam hal rusak yang telah disingkirkan orang-orang ini. Kapal perang ini di depan Anda setidaknya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, bukan? Menempatkannya di galeri jauh lebih baik daripada meletakkannya di sini. Lansuanyu sudah merasa agak lemah untuk mengeluh. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa dia telah melamar di pertemuan naga langit sebelumnya sehingga dia berharap untuk memimpin klan laut biru. Tetapi para ksatria naga tidak keberatan, pasukan seperti itu mungkin masih berguna di darat, tetapi di luar angkasa, tidak, mereka tidak bisa. Saat itu, dia dan kursi pertama Tianlong masih sedikit cemburu, dan tentu saja tidak ada yang mengingatkan diri mereka sendiri. Kendaraan itu melewati banyak kapal perang. Kapal perang? Jangankan kapal perang, bahkan tidak ada kapal serbu meteor yang layak. Di dalam mobil di belakang, Wang Daoki dan putranya juga sedikit tercengang, mereka tahu sedikit tentang situasi di pangkalan militer Blue Ocean, tetapi mereka tidak bisa menahan kata-kata ketika mereka benar-benar melihat tembaga dan besi yang rusak. Bisakah ini diluncurkan ke pertempuran? Kaisar Daoki sangat merasa bahwa janji sebelumnya kepada Lansuanyu agak sulit. Tidaklah sulit untuk membawa besi tembaga yang rusak ini keluar angkasa. Intinya, tidak butuh waktu lama untuk berkumpul bersama, Lansuanyu menarik napas dalam-dalam. Menenangkan kegelisahan batinnya. Dia tidak kehilangan kesabaran untuk Lanbo atau apapun, karena itu tidak masuk akal sama sekali, dan itu bukan masalah klan Lanhai sendiri. Setelah melihat kapal perang tersebut, Lansuanyu tidak banyak bicara, tetapi membiarkan Lanbo membawa mereka untuk mengawasi pasukan suku Laut Biru. Belum lagi, kemampuan militer suku Blue Ocean sangat rapi. Dibandingkan dengan kapal perang, pasukan ini sekilas masih terasa efektif. Pasukan Tempur Darat dari Federasi Loma dibagi menjadi. Dua kategori utama, salah satunya adalah ras pertempuran yang kuat, mengandalkan kekuatan yang kuat untuk melakukan pertempuran langsung. Ada kategori lain. Yang mirip dengan pertempuran mekanisme manusia, ras yang lebih lemah adalah yang terakhir, Lautan Biru juga dilengkapi dengan keberadaan seperti meca. Tetapi dibandingkan dengan meca manusia, mereka tidak tahan untuk melihatnya secara langsung karena yang disebut meca mereka adalah pelindung kerangka luar. Apa itu baju besi kerangka luar? Itu bingkai logam di luar, yang besar, lalu pasang penutup kaca, yang setara dengan sistem pendukung kehidupan, dan kemudian Anda bisa bertarung. Apa yang Anda katakan tentang senjata yang dilengkapi? Masih ada kekuatan, mirip dengan Sol Gui dan Cekenen, dan pertarungan jarak dekat. Tapi hal ini telah dihilangkan oleh Federasi Douluo selama ribuan tahun. Dalam perlombaan Blue Ocean, ini adalah senjata tempur utama, dilengkapi dengan ratusan ribu. Selain efek semut yang membunuh gajah, Lansuanyu tidak dapat memikirkan manfaat apapun untuk hal ini. Kekuatan ofensifnya masih cukup besar, tetapi kekuatan pertahanannya sendiri sangat buruk dan tidak mungkin untuk bertarung dalam waktu yang lama. Itu juga perlu dilengkapi dengan pasukan-pasukan logistik selama pertempuran. Bertanggung jawab khusus untuk menambah energi dengan blok energi, bahkan jika tingkat teknologi Federasi Longma buruk, seharusnya tidak terlalu buruk, bukan. Ini bullying. Penindasan terhadap orang-orang samudera biru lemah dan miskin. Seperti yang dikatakan naga kuat itu. Blue Ocean Race harus digunakan untuk melayani ras lain, bukan dalam perang. Suku Blue Ocean tidak tahu betapa sulitnya memiliki pasukan sendiri dan berapa banyak darah dan air mata yang telah mereka bayarkan. Ras mana yang tidak ingin menjadi lebih kuat dan memiliki status yang lebih tinggi, dan 2 juta pasukan ini sudah dipilih di antara yang terbaik dari suku Blue Ocean. Ada lebih banyak wanita daripada pria di Blue Ocean, dan lebih banyak wanita melakukan pekerjaan seperti pembantu. Memberi makan pasukan samudera biru ini bergantung pada kekuatan seluruh klan. Karena pasukan ini berada di dalam wilayah kota Hongliong, Raja Daj akan membayar sedikit biaya setiap tahun. Tetapi itu sebenarnya hanya sedikit, ini semua dinilai oleh Lan Suanyu, karena Lanbo sama sekali tidak berani berbicara buruk tentang klan naga. Setelah satu putaran inspeksi, Lan Suanyu sudah memahami situasi spesifiknya, yang membuatnya paling tidak bisa berkata-kata adalah seluruh suku Laut Biru di antara 2 juta pasukan, hanya ada segelintir dari mereka yang bisa mengoperasikan kapal perang. Dengan kata lain, tidak ada sama sekali. Mereka telah mempelajari teori dasar dan pergi ke luar angkasa, dan mereka semua adalah orang tua yang ada di sana 20 tahun yang lalu. Itu saja, para veteran yang telah memanipulasi kapal perang ini masih menjadi harta karun suku Blue Ocean. Melihat situasi seluruh klan Blue Ocean, keuntungan terbesar dari klan Blue Ocean adalah tidak ada masalah dalam kepatuhan dan larangan. Kerugian terbesar adalah tidak lebih dari keuntungan ini. Ya, tidak ada lagi, Lan Suanyu bertanya pada Lan Bo, seluruh klan Laut Biru, selain dia, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sejati bisa membuat 8 atau 9 dari mereka. Namun, Lan Bo membuat beberapa ekspresi samar, dan dia masih meninggalkan beberapa benih untuk klan Samudera Biru, dan tidak membiarkan semua dewa berpartisipasi dalam perang, pergi berkeliling dan keluar dari mobil. Kaisar Daoki dan putranya menyambutnya, dan ekspresi keduanya tampak sedikit canggung. Bukannya Blue Oceans belum meminta bantuan mereka selama bertahun-tahun ini, tapi siapa yang akan melihat Blue Oceans? Mereka juga merasa pasukan Blue Ocean tidak dapat banyak membantu kota Hongliong, tentu saja dukungan yang diberikan dapat diabaikan, Lan, lihat. Huang Daoki bertanya ragu-ragu, Lan Suanyu berkata, kembali dulu, oke, semua orang kembali ke kediaman Lan Suanyu dan Bai Siu-Siu, dan Lan Bo secara alami mengikuti mereka kembali, kembali ke kediamannya, Kaisar Daoki berkata, saya baru saja melihat kapal perang itu. Jika Anda ingin lepas landas lagi, semuanya mungkin tidak berfungsi. Saya pikir masih ada kesempatan untuk mengubah beberapa dari mereka. Tembaga itu busuk dan besi, dia tidak berani berkata apa-apa. Tuhan tahu apakah itu benar-benar bisa terbang, Lan Suanyu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Itu tidak akan mengganggu Patriar. Nah, Patriar, kami membutuhkan beberapa senjata dan peralatan, serta blok energi, DLL, jadi saya akan merepotkan Anda untuk membesarkannya. Adapun kapal perang, saya diskusikan dengan asosiasi Tianlong, Huang Daoki sangat gembira ketika dia mendengar bahwa dia tidak membutuhkannya untuk membantu kapal perang. Belum lagi kapal perangnya yang bernilai tinggi, kuncinya adalah dia tidak bisa mendapatkan kapal perang baru untuk Lan Suanyu. Tua itu, Bab 1530 siap, Kaisar Daoki takut Lan Suanyu akan menyesalinya. Jadi dia buru-buru berkata, oke, kalau begitu aku akan mempersiapkanmu sekarang. Dalam hal senjata, apa yang kamu inginkan? Lan Suanyu berkata, senjata tidak terburu-buru, aku ingin melihat Tianlong akan memberi kita. Seperti apa kapal perang itu? Dari segi blok energi, level tertinggi, tolong persiapkan lebih banyak, dan lebih banyak lebih baik. Oke, lalu kita akan bersiap. Lalu, Huang Daoki menarik putranya dan segera membawa Huang Yuan Long. Hilang, meninggalkan kediaman Lan Suanyu, naik kereta naga lagi, Huang Yuan Long tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ayah, suku Blue Ocean tidak memiliki kekuatan bertarung di luar angkasa. Apa yang dapat saya lakukan dengan Lan? Huang Daoki menyipitkan matanya dan berkata, bukankah dia mengatakannya, Tianlong akan menyelesaikannya untuknya. Apakah masalah kapal perang? Dilihat dari periode waktu terakhir, dia telah menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di antara para naga. Ini pasti hal yang baik bagi kita. Hampir tak terhindarkan bahwa dia akan menjadi seorang ksatria naga di masa depan. Dalam perang kedua, saya tidak berpikir harus ada apa-apa dengan dia. Jika tidak, suku Laut Biru tidak akan ditugaskan kepadanya. Itu harus dikirim kepadanya pada akhirnya dengan mengirim kapal perang, terutama untuk observasi. Dia masih muda dan tahu operasi luar angkasa. Kurasa klub Naga Langit juga memikirkannya. Kami hanya mengikuti persyaratan dia dan memberikan dia semua yang perlu kami persiapkan. Benar, jangan pernah meninggalkan bintang naga kita dan tahu apa perang antar bintang. Kali ini, tidak apa-apa untuk melihat lebih banyak dan mempelajari lebih banyak. Setidaknya beberapa konsep, jadi aku bisa belajar lebih banyak di masa depan, Huang Daoki dan putranya pergi. Hanya Lan yang tersisa. Xuanyu, Bai Xiu Xiu dan Lanbo, Lanbo tampak agak kaku dan dia juga tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang puas dengan parade hari ini. Lan Xuanyu berkata, Marseka Lanbo, setelah Anda kembali, saya ingin menyusahkan Anda untuk melakukan dua hal. Pertama, rekrut veteran yang memiliki pengalaman dalam menafigasi kapal perang. Semakin banyak semakin baik. Dan kemudian saya akan menguji mereka. Dan dari klan pilih seribu dengan kekuatan pribadi terkuat. Pengawal kehormatan hari ini baik-baik saja. Biarkan mereka siap keluar kapan saja. Ya. Lanbo berjanji, lalu berkata, apakah itu cukup? Lan Xuanyu berkata, untuk yang kuat, kamu harus menemaniku untuk bertarung dan kemudian memilih empat dewa. Itu sudah cukup. Karena semua orang berpikir bahwa rakyat samudera biru kita tidak pandai berperang, kita tidak perlu terlalu pandai berperang. Itu terlalu mencolok. Nanti, saya akan membawa beberapa talenta yang pandai menafigasi kapal perang bersama kita untuk berpartisipasi dalam perang ini. Selain itu, saya tekankan bahwa di medan perang masa depan. Tidak peduli bagaimana kita bertarung, semuanya jaga kerahasiaannya. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Jangan khawatir. Yang Mulia Raja Laut Biru telah memberikan perintah sejak lama dan perintah Anda adalah implementasi terakhir kami. Anda akan keluar dari Klan Laut Biru kami. Kami yakin bahwa Anda harus bisa menuntun kita untuk menciptakan kecemerlangan. Kata Lanbotan Paragu, bagi mereka, Lan Suanyu seperti paha. Kapan seorang satrian agak bersedia berdiri di sisi Klan Samudera Biru? Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Samudera Biru. Oleh karena itu, Dragon Society datang untuk menanyakan hari itu, mengatakan bahwa Lan lahir di Klan Blue Ocean dan digunakan untuk tumbuh di Klan Blue Ocean ketika dia masih kecil. Kejutan ini terlalu besar untuk suku Blue Ocean. Meskipun Samudera Biru lemah, mereka memiliki banyak sumber informasi. Bagaimanapun, orang-orang laut biru hampir ada di mana-mana di tempat tinggal semua tokoh besar. Jangan terlalu banyak mendengar tentang Putri Naga Emas. Itu adalah juara kontes Naik Naga. Satria Naga Masa Depan belum lagi tidak ada cara untuk menyelidiki, bahkan jika bisa, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, Klan Blue Ocean menyadari masalah ini tanpa ragu-ragu. Ini berarti Master Lan ini akan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan suku Blue Ocean. Kali ini, untuk mempersiapkan perang, Lan bahkan meminta komando mereka. Ini adalah kejutan lain bagi suku Blue Ocean. Blue Ocean King memahami bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk benar-benar dekat dengan Blue. Tentu saja, saya harus menyenangkan dengan segala cara. Bahkan dalam perang, banyak nyawa prajurit yang dikorbankan, dalam kurun waktu belakangan ini, Lan bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian. Berita bahwa dia mungkin akan menjadi sosok besar di antara para ksatria naga di masa depan dan bahkan mengambil alih kursi pertama dari naga, telah menyebar seperti api, suku Blue Ocean secara alami sangat gembira. Di masa depan, jika yang satu ini bisa menjadi generasi pertama naga baru, ini berarti suku Blue Ocean memiliki peluang nyata untuk bangkit. Peningkatan status keseluruhan suku Blue Ocean adalah hal yang paling mereka harapkan. Oleh karena itu, apapun persyaratan Lan, selama suku Lan Hai dapat melakukannya, mereka tidak akan pernah mengelak. Sebelum Lan Suanyu meminta komando Klan Laut Biru, dia juga melihat beberapa faktor dalam hal ini dan bahwa mereka paling cocok untuk bertarung dalam bentuk Klan Laut Biru. Biarkan mitra berpartisipasi dalam perang ini, Lan Bo diusir dan biarkan dia bersiap. Lan Suanyu berpikir diam-diam, dia pasti tidak akan menjadi kekuatan utama dalam perang ini, hubungan dengan kursi pertama naga telah meredah, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang pisau dari belakang. Tapi mereka pasti ingin berpartisipasi dalam perang. Bagaimana mereka bisa memahami kondisi spesifik dari domain Crimson tanpa berpartisipasi? Jika Anda tidak berpartisipasi, bagaimana Anda bisa membuat pasangan Anda lebih kuat? Dengan kesempatan ini, Anda bisa menjadi Dewa dalam perang. Semakin mencolok Anda, semakin cepat Anda mati ini diajarkan kepadanya oleh Tang Zhenhua. Selain itu, tidak mungkin bagi Tianlonghui untuk mengirimkan lebih banyak sumber daya kepadanya sekarang, setelah memikirkan rencananya lagi, Lan Suanyu memutar nomor komunikasi, Bai Xiu Xiu telah berada di sisinya sepanjang waktu, dan Lan Suanyu menutup telepon ketika waktu komunikasi tidak lama. Senyuman puas muncul di wajahnya, suku Blue Ocean sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung di alam semesta. Apa yang harus kita lakukan? Lan Suanyu berkata, Aku tidak mengharapkan apapun dari mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa membantu sedikit. Pertarungan masih bergantung pada kita. Klub Naga telah setuju untuk menyebarkan kapal perang gaya baru kepada kita, kelas kapal serang meteor. Ini lebih besar dari kapal penyerang meteor kita, tetapi tidak dapat mencapai level kapal perang. Saya kira ini adalah hasil dari salam pertama dari Tianlong. Kapal perang ini sudah cukup. Bai Xiu Xiu menetapnya dengan percaya diri dan berkata, Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu mencari yang murah? Lan Suanyu meliriknya. Ia meliriknya dan berkata, Mengapa begitu langsung? Meskipun demikian, jangan katakan. Lalu kita akan lihat triknya. Kita akan manfaatkan jika kita punya keuntungan. Saat kita menemukan tempat yang cocok untuk pertempuran kita, kami akan menembak. Jika kami tidak bekerja, kami akan lari. Kami masih memiliki 33 kapal perang Tianyi sebagai cadangan. Kami juga memiliki kapal perang Silver Armored Rock sebagai kartu truf. Aspek keamanan seharusnya tidak menjadi masalah. Kami perlu melakukan observasi lebih lanjut dan melihat Crimson Realm terlebih dahulu. Situasinya adalah yang paling penting. Bai Xiu Xiu berkata, Kamu tidak takut jika Crimson Realm menembakmu? Di Federasi Longma, pasti ada perselingkuhan dengan mereka. Bagaimana jika Crimson Realm secara khusus menargetkan kita? Lan Suanyu berkata, itu tergantung pada situasinya. Medan perang utama tertarik oleh inti Tianyang dan kemungkinan muncul di Tian Hexing sangat tinggi. Dibandingkan dengan saya, pentingnya inti Tianyang tidak diketahui seberapa tinggi. Dua kali. Ada satu hal lagi yang tidak Anda pikirkan dengan jelas. Crimson Realm sebenarnya tidak terlalu memperhatikan saya. Tidak peduli seberapa bagus potensi saya, itu hanya level-level dewa. Tapi Crimson Realm akan berpikir begitu perang ini akan menghantamku dan tumbuh dewasa, Oleh karena itu, lawan utama mereka tetaplah eksistensi tingkat dewa super. Tidak peduli seberapa berbakatnya aku, setidaknya di mata Crimson Realm, itu bukan apa-apa. Mereka hanya ingin jika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda dapat berevolusi. Kemudian Anda dapat mencapai alam dewa. Pada saat itu, apa maksud saya bagi mereka? Kemungkinan menjadi sasaran bukan tidak mungkin, tetapi itu tidak akan menjadi sasaran terkuat. Bai Siu Siu berkata, ya, ya. Terima kasih.